Tadi pas naik taksi dari Depok ke Bekasi, tiba-tiba dia truk ini, terus ya ampun, tiba-tiba mewek gitu. Aduh, terima kasih Pak Jokowi, terima kasih. Ini bukti betapa rakyat mencintai Bapak. Terima kasih Pak Jokowi. Halo, kita lagi nunggu Pak Jokowi mau lewat guys. Ini banyak sekali orang, banyak guys. Tidak peduli, panas-panas, tering, matahari, tidak peduli kan, yang penting kita ketemu Bapak. Kapan lagi kan beliau bisa keberau ini? Boleh lihat ya, halo ketemu siapa deh? Pak Jokowi. Ketemu Pak Jokowi tau nggak Pak Jokowi itu siapa? Presiden. Presiden. Tahu guys. Dek, 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 lagi nungguin apa, dek? Kamu nungguin Pak Jokowi. Pak Jokowi, Pak Jokowi itu siapa sih? Ketua Presiden. Ketua Presiden, Presiden. Ya kan, ya kan. Ketua Presiden. Mana lobarannya, dek? Coba lihat, dek. Ya kan, dong. Biar lain pantat-tatan. Sampai, spek. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari Pak Jokowi kalau rakyat kecil bisa menyambut pemimpinnya seperti ini dengan air mata guys itu tidak dibuat-buat itu lahir dari hati mereka artinya apa? artinya mereka benar-benar mencintai betul Pak Jokowi Pak Jokowi berhasil mengambil hati rakyat. hati ini gak bisa dibohongi guys. gak bisa dibuat-buat kenapa? karena Pak Jokowi membangun bangsa dan negara kita dengan infrastrukturnya dengan berbagai kebijakan-kebijakan masyarakat merasakan zaman pemerintahan Pak Jokowi ini rakyat betul-betul begitu dekat dengan pemimpin dan diperhatikan makanya jangan heran betapa emosionalnya rakyat kecil ketika melihat atau menyambut kehadiran Pak Jokowi sehingga mereka harus sampai mengeluarkan air mata guys ya nah guys sebentar lagi Pak Jokowi akan selesai masa jabatannya tinggal menghitung beberapa waktu lagi kita doakan ya mudah-mudahan Pak Jokowi sampai akhir masa jabatannya beliau tetap diberikan kesehatan dan ya dapat turun dengan baik-baik sehingga nanti kita akan menyambut pemimpin yang baru Prabowo Qibran ya guys saya sendiri adalah pendukung Ganjar Mahfud dulu saya sering membuatkan video-video yang memberikan dukungan dan mengajak teman-teman semua untuk memilih pasangan Ganjar Mahfud ya tetapi pemilu sudah selesai ya sudah ya tidak ada lagi ini anak Pak Ganjar ini anak Abah ya tidak ada lagi seperti itu ya kita semua sama-sama rakyat Indonesia ayo kita bergantung dengan tangan kita mendukung pemerintahan menyambut pemerintahan yang baru yang terpenting kebijakan mereka pro terhadap rakyat dan juga untuk kebaikan bangsa dan negara kita ini ke depan Indonesia mau maju ya sedangkan anak-anak bangsa penurusnya aja pada bejat kayak gini percuma lu itu ya kalian pada sekolah tinggi-tinggi sarjana S1 S3 gitu kan yang ada kalian itu malah ngerusak bikin apa ribut di negara sendiri contoh dong negara orang lain ya kan katanya pengen maju pengen sejahtera tapi model lu yang sebagai penerusnya kok kayak gitu itu lu masih kuliah gimana nanti lu jadi pejabat gue heran ya sama anak-anak bangsa jaman sekarang beda banget sama anak-anak bangsa jaman dulu waktu jaman gua gua sekolah gitu gak kayak lu lu banget gitu kan kok sekarang makin bejat gitu anak-anak bangsa penerus Indonesia ini gue heran ya apa dikasih makannya makan duit haram kali ya nih anak asal untuk rakyat asal untuk negara yang pertaruhkan reputasi politik saya pret asal untuk rakyat asal untuk negara pret dud enggak asal untuk keluarga lo lo pertaruhkan politik lo asal untuk rakyat asal untuk negara demi kepentingan anak lu pengen nyalek aja dirubah tuh undang-undang yang jelas pemerintahan Jokowi tidak berpihak kepada rakyat demokrasi hancur sebetulnya sudah malas membahas tentang kepemimpinan Bapak Jokowi Dodo tapi ada pula yang mendem saya seperti itu tadi bahasanya biasa orang-orang yang hatinya telah dipenuhi rasa benci entah dimana kau belajar kawan makanya kau bisa berpendapat pemerintahan Bapak Jokowi tidak berpihak kepada rakyat supaya kau tahu biar belajar kau dulu kalau pemerintahan Bapak Jokowi Dodo selama lebih kurang 10 tahun ini tidak berpihak kepada rakyat tidak akan ada cerita hilirisasi tidak ada cerita saham pripot mayoritas dimiliki Indonesia tidak ada cerita blok mahakam kembali kepada Indonesia tidak ada cerita blok rokan kembali kepada Indonesia itu blok migas itu dilakukan di zaman kepemimpinan Pak Jokowi Dodo supaya sadar kau apa kau pikir semua itu dilakukan di zaman Megawati yang ada kalau di zaman Megawati Megawati jualan ya jual aset negara biar mikir mikir kau ya kau bilang pula demokrasi hancur pemilu pemilu semalam kau bebas memilih iya kan kau milih ganjar silahkan kau milih anis silahkan kau mau memilih istri orang aja boleh asal istri orang itu setuju ya jadi dimana kau bilang demokrasi itu hancur pemimpin seperti apanya dalam kepalamu itu yang berpihak kepada rakyat seperti anis yang nimpun beras bantuan membusuk sampai ribuan ton begitu yang memberikan dana hibah kepada istrinya 60 miliar lebih seperti itu yang membuat patung bambu sampai setengah miliar lebih nilainya iya itu yang kau bilang pemimpin prorakyat kalau demokrasi di zaman Pak Jokowi gak bisa ditegakkan coba kau tanya bapakmu kalau gak kakekmu ya kalau di zaman Soeharto menghina mencaci dan mempitnah presiden bagaimana ya kau tanya dulu kalau di zaman Pak Soeharto kau lakukan itu kau udah hilang lama ya mungkin kau udah jadi pecal entah pun bangkai biar sadar kau ya di zaman Pak Jokowi demokrasi itu terbuka seluas-luasnya ya Bapak Jokowi membangun hanya di zaman Pak Jokowi dodo ada cerita pembangunan Trans Papua Trans Kalimantan Trans Sumatera hanya di zaman Pak Jokowi dodo ya hanya di zaman Pak Jokowi dodo ya terjadi sirkuit mandalika yang ada di Nusa Tenggara Barat sampai terkenal ke Santero dunia jadi dimana kau bilang kebijakan Pak Jokowi yang tidak pro-rakyat kau sekolah atau gimana coba coba kau bilang ya aku yang pikun apa kau yang tambah dungu seperti Rocky Gerung apa kau yang udah dirasuki iblis hatimu seperti Amin Raiz hanya Pak Jokowi dodo pemimpin terbaik di negeri ini supaya kau paham kalau Pak Jokowi salah itu wajar ya kalau Pak Jokowi punya kekurangan itu pantas karena beliau juga manusia seperti kita ya kau bilang pula sama semua keturunan keturunan Yaman itu yang mendukung mereka Jokowi mempersiapkan masa depan anaknya mempersiapkan dinasti kan bodoh kali kau semua itu tidak ada orang tua yang tidak mempersiapkan masa depan anaknya termasuk kau termasuk bapakmu ya supaya kau sadar belajar tambah pintar ya oke oke guys saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh bapak ini ya dia mengapresiasi kinerja dari Pak Jokowi dan dia juga menyatakan demokrasi di zaman Pak Jokowi ini sangat terbuka sekali ya dan berbagai perbedaan pendapat berbagai kritikan kritikan yang sudah menjurus keujaran kebencian ya hal-hal yang menghina mencaci maki sumpah serapa semuanya itu bebas merdeka di zaman Pak Jokowi itu kita harus akui itu ya dan belum ada satu orang pun yang memaki-maki Pak Jokowi sampai dengan saat ini Pak Jokowi proses lalu kemudian Pak Jokowi jebloskan dia ke penjara ya Pak Jokowi belum pernah melaporkan satu orang pun yang memfitnah dirinya atau yang mencaci maki nama baiknya belum ada satu orang pun guys ya coba kalian spill atau kalian buktikan mana nih ya yang pernah dilaporkan oleh Pak Jokowi gara-gara dia memaki-maki presiden belum pernah ada guys ya dan itu yang saya salut dari Pak Jokowi benar-benar kita demokrasi kita sudah terlalu liberal ya sudah terlalu bebas bebas perpendapat yang sebebas-bebasnya sehingga presiden pun ya ketika dimaki-maki seperti sudah pemandangan yang biasa guys kita gak tahu nih presiden-presiden berikutnya apa bisa gak seperti Pak Jokowi yang kalau kalian mau maki-maki kalian fitnah kalian tuduh dia PKI apakah dia gak melaporkan atau membiarkan seperti Pak Jokowi atau nanti kalian malah dibuat atau dilakukan seperti pada zaman Pak Harto orang luar negeri mengakui kinerja Pak Jokowi ngapalah wong-wong kita apalagi khusus untuk barisan sakit hati dan pengikut sakit hati tidak mengakui kinerja Pak Jokowi bahkan mantan mantan Perdana Menteri Inggris mengakui kinerja Pak Jokowi dengan masalah IKN seluruhnya warga negara Eropa Amerika Inggris mengakui apa mereka itu berpikiran disogok dengan bansos mungkin bagi pasukan barisan sakit hati pengikut sakit hati negara-negara luar itu disogok dengan bansos mungkin perkiraan dia aduh-aduh ini Roki Gerung tidak kereta cepat untuk melunasi hutang selama 190 tahun apa cukup umur ke 109 tahun Gerung bukannya sebentar 190 tahun kalau 190 tahun lagi itu lah mati kalau wong-wong yang sekarang tidak katik lagi tidak tidak baik amin RAES IKN akan menjadi kota hantu woy heran aku segala-galonya aku kerja Pak Jokowi tidak setuju kalau aku bangga aku punya Presiden Jokowi bangga nih anakku aku waktu masih Presidennya Pak SBY aku pergi ke Jakarta itu dari Tanah Abang ke Depok bergantungan aku naik sepur naik kereta api bergantungan dapat ketiak wong yang busuk dan banyak pencopet di kereta api itu dari Tanah Abang ke Depok banyak yang dengan copet dalam begantung gantungan nah semenjaknya Presiden Jokowi ini kereta api itu mantap bagus tapi kamu tidak mengakui kerja Pak Jokowi pasukan barisan sakit hati dan pengikut sakit hati kalau di tempat kami kereta api itu sepur buktinya sepur di tempat kami dulu ambur adul sekarang sepenjak Pak Jokowi yang megang yang dipegang oleh swasta bagus adu asin mantap apa lagi di daerah lain apa tidak bangga punya Presiden Jokowi kamu bisa mencela 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 menginam menghujat masalahnya izazah palsu oh itu pasti bukan apa kata pasukan barisan sakit hati izazah palsu kata rombongan Iki Susana kalau nak nonton nonton PDIP bukannya Pak Jokowi PDIP yang membawa Pak Jokowi untuk untuk bergabung jadi wali kota periksa di PDIP itu pintar bukan yang bodoh pintar pintar kalau ada yang palsu pasti dia tahu Pak Jokowi apa kata si Bambang ikut ikut segala galonya ikut sudah jangan sakit hati terus sadar mamang aku yang tidak masuk di akal Amin Rais ngomong ikat itu akan menjadi kota hantu Rocky Gerung itu produk Cina kereta cepat produk Cina akan bisa dibayar selama 190 tahun apa cukup umur Rocky Gerung 190 tahun lama tiga lo kalau khusus anak cucu kaget dulu dia pikir anak cucu itu tidak tahu anak cucu entah aduh tidak anak cucu tidak baik ngomong ngomong tidak keruan tidak bojo kalau sakit hati kaget aku ngomong dengan Pak Rocky diangkat jadi menteri ahli filsafat sakit hati ini sakit hati tidak keruan sakit hati seperti Widya Widya itu kuat kali membela Pak Jokowi dulu sekarang yang membela Pak Jokowi waktu Widya membela Pak Jokowi segalanya orang senang sekarang mencela kinerja Pak Jokowi segalanya karena Pak Jokowi tidak lagi di PDP yang pengikut sakit hati pro dengan Widya sekarang kalau bisa yang pro yang membela Pak Jokowi balik lagi membela lagi kalau aku dari dulu tetap membela Pak Jokowi nak dunia runtuh aku tetap Pak Jokowi sekarang akan dilanjutkan dengan Pak Prabowo dia omong Pak Prabowo tidak bersatu dengan Pak Jokowi itulah pasukan barisan sakit diikuti pengikut sakit hati jangan kamu ikut ikutan diikuti tak keruan tak aguk memang Pak Jokowi is the best negara lagi dibangun memang orang bekerja sekarang dia diundang oleh Emirat Arab jadi imam di tempat kita di cacimaki di negara luar dibangga banggakan oleh negara luar Pak Jokowi Pak Jokowi is the best Pak Prabowo mantap Presiden Jokowi bilang kalau proyek IKN adalah kesepakatan seluruh rakyat Indonesia eh gak salah Pak emang menurut kriteria Bapak yang namanya rakyat itu seperti apa apa hanya mereka yang nurut mendukung dan memuja Bapak aja Pak Jokowi mungkin gak ada waktu buat ngecek medsos karena disitu Pak rakyat bersuara emang Bapak gak pernah nonton video orang-orang yang pada neriakin Bapak emang Bapak gak sadar kalau ada banyak sekali demo dan kritik masyarakat kepada Bapak dan keluarga Bapak yang terus datang secara bergelombang-gelombang kan kelihatan jelas Pak bahwa lebih banyak orang yang gak nurut dan tidak mendukung Bapak dan kebijakan Bapak masa iya sekarang Pak Jokowi bilang kalau proyek IKN adalah kesepakatan seluruh rakyat atau mungkin menurut Pak Jokowi yang namanya rakyat itu yang suaranya diwakili oleh DPR mungkin dulu begitu Pak tapi kan sekarang Pak Jokowi sudah menguasai hampir seluruh partai di parlemen sekarang itu DPR sudah tidak ada lagi Pak sudah berganti nama menjadi DPJ atau Dewan Pemuja Jokowi jadi janganlah Pak Jokowi menjelang masa pensiun malah menimpakan proyek IKN dan segala hutangnya kepada rakyat karena kalau semua kebijakan Pak Jokowi adalah berdasarkan kesepakatan seluruh rakyat maka saya yakin kita gak akan seperti sekarang Pak saya yakin sikap rakyat kepada Bapak tidak akan seperti sekarang jadi gantianlah Pak sekarang rakyat yang ngomong lah kau tanya kami tanyakan sama Presiden yang bikin IKN salam semuanya antitesa 24 saya ngerti ya abang kan pendukung dari Pak Anies jadi narasi-narasi yang abang sampaikan kepada Pak Jokowi ya selalu narasi yang negatif jadi IKN Nusantara itu sudah resmi dibangun dan saat ini sedang berjalan dan itu semua sudah disetujui disepakati ya dari pemerintahan baik oleh DPR ya dan juga Presiden dan juga masyarakat Indonesia terutama masyarakat di Kalimantan mendukung penuh IKN Nusantara ini karena ini sebagai salah satu upaya kita untuk membangun Indonesia tidak berpusat pada Pulau Jawa saja ya tidak Jawa sentris melainkan Indonesia sentris dari pembangunan itu harus pergeser ke wilayah atau pulau yang lain agar konsentrasi pembangunan itu tidak hanya di Pulau Jawa saja ya agar bisa terpecah nih ya penduduk itu tidak hanya padat di salah satu wilayah saja tapi bisa menyebar ke wilayah yang lain mungkin saat ini belum terasa hasilnya tapi saya yakin ini adalah proyek jangka panjang suatu saat kita akan menyadari kita akan merasakan betapa pentingnya betapa berharganya ya kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini dan suatu saat IKN bisa memberikan dampak yang positif bisa membangkitkan ekonomi rakyat dan terutama adalah pemerataan pembangunan ya oke guys saya rasa itu saja yang bisa saya reaksi mohon maaf apabila mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan sampai jumpa lagi